Peninggalan Pusaka Keramat Jilid 6. Apakah kau mengenal Sabun Lociampu Tawoling Tertegun? Kemudian dia berpikir. Siapa Sabun Lociampu yang dimaksudkannya? Dia sendiri belum pernah mendengar nama orang ini. Karena itu dia menggelengkan kepalanya. Wajah gadis itu memperlihatkan mimik yang aneh. Tetapi dalam sekejap mati sudah pulih kembali seperti semula. Tahukah kau, siapa orang yang melukaimu Tawoling menggelengkan kepalanya kembali? Karena dia memang tidak tahu siapa ketiga orang yang menggunakan topeng merah itu. Tiba-tiba wajah gadis itu menyeratkan kepanikan. Dalam sesaat, hampir saja Tawoling tidak percaya dengan pandangan matanya sendiri. Karena di wajah gadis yang secantik didadari itu tiba-tiba terlihat senyuman yang dingin. Walaupun dalam sekejap mati keadaan gadis itu sudah pulih kembali seperti sedia kalah. Tetapi Tawoling sudah merasakan berbagai penderitaan selama hari-hari belakangan ini. Karena itu timbul kewaspadaan dalam hatinya. Apalagi bila ia ingat gadis itu pernah mengucapkan kata-kata aku juga tidak ingin mereka tertolong. Pokoknya salah satu dari mereka bisa berbicara beberapa patah kata, cukup, ketika dia tersadar setelah terkena pukulan si laki-laki bertubuh gemuk pendek itu. Kalau begitu, selama 20 hari ini mereka berusaha susah payah membangkitkan dirinya dari jurang kematian hanya ingin mendengar beberapa patah kata dari mulutnya. Sama sekali bukan karena ingin menolongnya. Tapi, Tawoling juga merasa bingung apa yang ingin diselidiki gadis itu dari mulutnya. Di saat itu pikiran Tawoling sangat bingung. Apakah kau juga tidak ingat bagaimana rupa orang itu tanya gadis itu? Kowonio, di mana Litoako Tawoling balik bertanya. Maksudmu, orang yang terluka bersama-samamu itu Tawoling menganggukan kepalanya. Lukanya terlalu parah, meskipun kami berniat menolongnya juga tidak mungkin berhasil. Belasan hari yang lalu, kami sudah melemparkannya di tepi jalan, hati Tawoling terasa pilu. Di benaknya terbayang sinar maceli cunju. Meskipun gadis itu mengatakan lukanya parah sehingga sulit tertolong lagi, karena itu mereka melemparkannya ke tepi jalan. Kalau dibayangkan, lebih banyak kemungkinan sudah matinya daripada hidupnya. Mengingat hal yang menyedihkan, pelupuk matanya jadi basah. Dua buli rair mati menetes dari sudut matanya. Terdengar dia menarik nafas panjang. Cepat kau katakan, siapa yang melukai kau dan orang sili itu, juga yang membunuh harimau bersaya pemastan liang, kemudian wakilnya Liu Haou dan belasan orang pegawai Ling Woipiao kitanya gadis itu kembali. Hati Tawoling terkejut sekali mendengar kata-katanya. Ternyata karena dirinya menumpang di gedung itu, belasan orang sampai kehilangan nyawanya. Ker, turun tangan ketiga orang itu benar-benar keji dan berdarah dingin. Jumlah musuh ada tiga orang. Dua laki-laki dan satu PRM, Pu, An, semuanya mengenakan topeng berwarna merah darah jawab Tawoling. Rupanya mereka gadis itu tertawa terkekeh-kekeh. Bagus. Semuanya sudah jelas. Kita sudah boleh melanjutkan perjalanan, sahut orang tua dengan tanpa menolahkan kepalanya sama sekali. Betul, sahut gadis itu. Cahaya perak berkelebat, gadis itu sudah kembali ke tempat semula. Tawoling tidak mengerti apa yang akan dilakukannya. Tiba-tiba pecut keperakan di tangan gadis itu melayang ke atas, krep parahnya menuju Tawoling. Tentu saja Tawoling terkejut sekali. Tetapi tubuhnya tidak dapat bergerak sama sekali. Terpaksa dia membiarkan perbuatan gadis itu. Ketika pecut itu mengenai dirinya, dia tidak merasa sakit. Tetapi Tawoling merasa kalau pecut itu menekuk dan melilih tubuhnya. Kemudian gadis itu menghentakkan tangannya sehingga tubuh Tawoling pun terangkat. Begitu gadis itu mengibaskan tangannya, tubuh Tawoling terlempar sejauh dua depa dari kereta, terhempas di tanah. Dari dalam mulutnya menyembur darah segar dalam jumlah yang sangat banyak. Secara sekonyong-konyong gadis itu mengulurkan pecutnya melemparkan tubuh Tawoling keluar dari kereta. Meskipun kejadiannya hanya sekejap mata, namun pikiran Tawoling masih sadar. Dia teringat sepasang pedang emas dan peak yang menggelepak di samping bantalnya. Sepasang pedang itu membawa pengaruh besar bagi dirinya. Biar bagaimanapun dia tidak ingin kehilangan pedang itu. Tapi baru saja tubuhnya menghempas di tepi jalan, tiba-tiba matanya melihat dua berkas cahaya yang berkilauan. Gerakannya seperti cahaya kilat. Cep. Cep terdengar suara sebanyak dua kali. Ternyata sepasang pedang emas dan peak itu juga dilontarkan keluar dengan pecut di tangan gadis tadi. Sedangkan jatuhnya tepat di samping leher Tawoling. Tubuh Tawoling tidak dapat digerakkan. Dengan neta membelalak dia melihat kereta kuda itu meluncur pergi. Dengan cepat. Pada saat itu, dia baru melihat bahwa kereta kuda itu juga berwarna putih keperakan. Rumbai-rumbai benang yang menghiasi tepian kereta melambai-lambai ketika kereta itu bergerak. Tidak lama kemudian, kereta kuda itu hanya tinggal tampak setitik warna perak di kejauhan. Tawoling berusaha mempertahankan kesadarannya. Dia benar-benar tidak dapat menduga apakah gadis dan orang tua itu terhitung orang dari golongan lurus atau sesat. Dia juga tidak dapat menduga siapa mereka. Tadinya dalam hati Tawoling timbul kebencian yang dalam. Tetapi setelah dipikirkan matang-matang, dia merasa tidak sepantasnya membenci mereka. Biar bagaimana mereka telah menolongnya. Bila tidak mungkin di gedung lingui piyauki dirinya sudah terkapar menjadi mayat. Walaupun akhirnya dia harus mati juga, namun setidaknya dia sudah memperpanjang kehidupannya selama 20 hari lebih. Hatinya menertawai dirinya sendiri. Apa artinya hidup lebih lama 20-an hari? Sedangkan dirinya sendiri tidak tahu di mana sekarang dia berada, apalagi setelah mati, tidak mungkin ada yang menemukannya. Beberapa tahun kemudian, dirinya hanya tinggal longgokan tengkorak dan tulang-tulang putih. Dengan perasaan sedih Tawoling memejamkan matanya. Selama beberapa kentungan dia berada di antara sadar dan tidak. Hari lambat laun menjadi gelap. Rembulan jernih seperti air telaga. Sinarnya menyoroti sepasang pedang emas dan peak di samping lehernya sehingga tampak berkilauan. Tawoling menolahkan kepalanya menatap sepasang pedang emas dan peak itu, di dalam hatinya timbul lagi secerca harapan. Sepasang pedang emas dan peak ini sangat terkenal di dunia Kang Ou. Seandainya ada orang yang melewati tempat ini, kemungkinan dirinya akan tertolong. Metle, Tawoling masih mengerling ke samping menatap sepasang pedang itu lekat-lekat. Tiba-tiba angin berhembus. Hidungnya mengendus serangkum hawa yang harum. Hanya mencium maunya saja perasaannya sudah jauh lebih nyaman dan segar. Ketika matanya memperhatikan dengan seksama, dia melihat ada semacam tumbuhan di samping sepasang pedang emas dan peperat. Jaunnya berwarna ungu, ukurannya lebih tinggi sedikit dari rumput biasa. Tanaman itu melambai-iambai karena gerakan angin, pemandangan pun menjadi indah sekali. Di bagian atas tanaman itu tumbuh empat butir buah berwarna merah sebesar kelengkeng. Merahnya demikian indah. Meskipun Tawoling harus memiringkan kepalanya dan melihat dengan susah payah, tapi rasanya sayang untuk mengalihkan pandangannya. Sesaat kemudian, tiba-tiba terdengar suara peletok yang lirih, sebutir buah pecah. Buah itu meneteskan air yang maunya harum sekali. Kebetulan tetesannya jatuh di bibir Tawoling. Tawoling, gadis itu segera menjulurkan lidahnya dan menjilat cairan buah itu. Rasanya manis, begitu masuk ke dalam mulut harumnya semakin menjadi-jadi. Sisa cairan itu menetes di atas tanah lalu meresap ke dalam dan menjadi kering. Pada saat itu Tawoling sudah tahu bahwa keempat butir buah itu adalah buah sianto atau buah dewa yang langka. Kemungkinan apabila dia makan semua buah itu, lukanya bisa lebih cepat pulih atau mungkin tenaga dalamnya bisa bertambah. Walaupun jarak buah itu sangat dekat, tetapi Tawoling tidak menemukan akal untuk memakannya. Dia hanya dapat memandang lekat-lekat seperti orang rakus. Tidak lama kemudian, terdengar lagi suara peletak sebutir buah pecah lagi, dan cairannya pun menetes ke dalam mulut Tawoling. Dengan rakus Tawoling menjilatinya. Jarak pecahnya. Buah yang satu dengan buah yang lainnya hanya kurang lebih sepeminum teh. Tawoling merasa jantungnya berdebar-debar. Di dalam tubuhnya mengalir hawa yang hangat. Perasaan ini pasti dimiliki oleh orang yang normal. Padahal selama dua puluhan hari, Tawoling justru tidak merasakannya. Bahkan sebelumnya detak jantungnya merasa lemah seperti lampu kehabisan minyak. Kali ini, Tawoling semakin yakin dengan dugaannya. Buah itu pasti buah langka yang mempunyai khasiat besar untuk menyembuhkan luka dalam. Dia hanya meneguk helasan tetes cairan dari buah itu, tetapi perasaannya sudah jauh lebih segar. Berarti fauda buah itu sudah terlihat. Seandainya dia bisa makan sisa buah yang tinggal dua butir lagi, bukankah keadaannya akan semakin baik? Apabila seseorang mencapai detik kematian, pasti akan memikirkan care untuk menyelamatkan diri sendiri. Pasti ada semacam kekuatan yang mendesak hati kecilnya untuk mempertahankan nyawanya. Begitu pula Tawoling, kehangatan yang mengalir dalam tubuhnya seakan memberinya kekuatan. Dengan sekuat tenaga dia menaingkan kepalanya. Walaupun dia belum sanggup mengangkat kepalanya, tetapi dia berusaha untuk menjulurkan lehernya agar dapat menggigit buah itu. Tetapi biar bagaimana dia berusaha, jaraknya dengan buah itu masih terpaut sedikit. Persis seorang anak berusia dua tahun ingin meraih suatu benda di atas meja. Apalagi keadaan Tawoling sedang terluka parah. Dia ingin meraih buah itu rasanya sesulit terbang di angkasa. Hampir kehabisan tenaga Tawoling meluruskan kepalanya kembali. Dia beristirahat sejenak. Sesaat kemudian dia memberontak lagi untuk berusaha mencapai buah tadi. Kali ini, dia benar-benar mengerahkan segenap kemampuannya. Matanya melihat bibirnya hampir menyentuh buah itu. Dia membuka mulutnya lebar-lebar tetapi tetap saja masih terpaut sedikit. Tawoling membuka mulutnya lebar-lebar menunggu. Dalam hati dia berpikir, seluruhnya ada empat butir buah, sekarang yang dua sudah pecah dan cairannya menetes ke dalam mulutnya. Mungkin apabila dia menunggu sebentar lagi, salah satu dari buah itu pasti akan pecah pula. Demikian pula buah yang satunya. Asal dia menunggu dengan mulut terbuka, apabila kedua butir buah itu pecah, tetesannya pasti akan jatuh ke mulutnya pula. Tetapi sampai cukup lama dia menunggunya, kedua butir buah itu tidak pecah-pecah juga. Begitu tegangnya hati Tawoling, sehingga hampir saja dia semaput. Di saat hatinya sedang gelisah, tiba-tiba telinganya mendengar suara dentingan. Ting, ting, ting. Suara itu lirih tapi beruntun. Sumber suara itu dari samping tubuhnya. Ketika dia menolehkan kepalanya untuk melihat bunyi apa yang terdengar di telinganya, Tawoling tiba-tiba tercekat hatinya. Rupanya dia melihat seekor ular kecil sebesar telunjuk tangan. Tubuh ular itu belang-belang kombinasi merah-putih. Merahnya seperti bunga tol, sedangkan putihnya seperti salju. Di bagian ekor ular itu terdapat sepasang kelilingan kecil yang terikat. Ular itu sedang melata ke arah tanaman tadi. Setiap kali tubuhnya bergerak, kelilingan di ekornya pun saling mementur dan menimbulkan suara dentingan. Dalam sekejap mata, ular itu tampak semakin mendekat. Dengan menggunakan bagian ekornya, ular itu mendengarkan kepalanya ke atas. Dua kali mencaplok, kedua butir buah yang masih tersisa itu langsung masuk ke dalam mulutnya. Tawoling yang sudah bersusah payah menunggu di bawah tanaman itu tidak berhasil mengangkat kepalanya untuk menggigit buah itu. Namun ular kecil itu datang dengan menggerak-gerakan ekornya memaplok senaknya. Hati Tawoling benci sekali. Dia melihat ular kecil itu kembali menggerak-gerakan ekornya melata dengan tenang setelah menikmati kedua butir huwah tadi. Lagaknya seakan mengejek Tawoling. Hal ini membuat perasaan si gadis semakin mendongkol. Tanpa disadari mulut Tawoling masih terus membuka. Ular kecil itu merayap di lehernya dan hampir saja menyentuh giginya. Tiba-tiba hati Tawoling tergerak, seandainya buah itu memang buah dewa yang langka, sedangkan saat ini baru saja masuk ke dalam mulut tular kecil itu, pasti hasilnya masih ada. Mengapa dia tidak menggigit tular itu saja sampai putus? Bukankah sama saja dia yang menelan buah tersebut? Diam-diam Tawoling sudah mengambil keputusan. Demi mempertahankan nyawanya, otak Tawoling tidak memikirkan hal lainnya lagi. Dia terus membuka mulutnya lebar-lebar dan menanti ular itu merayap lewat sekali lagi. Padahal di hari biasa, jangankan menggigit seekor ular bahkan menyentuhnya saja, Tawoling merasa jijik. Tiba-tiba ular itu merayap ke atas leher Tawoling, kemudian mendongakan kepalanya seakan ingin memandang gadis itu dengan seksama. Tanpa menunda waktu lagi, Tawoling mengerahkan seluruh kekuatannya dan dicaploknya kepala ular itu bulat-bulat. Ketika Tawoling mencaplok kepala ular itu, keadaannya sendiri sudah setengah sadar. Bahkan seperti orang gila. Padahal kalau dilihat dari bentuk ularnya saja, siapapun bisa menduga bahwa ular itu seekor ular yang sangat berbisa. Kalau Tawoling sadar, dia juga tidak akan menelannya bulat-bulat. Dalam pikiran Tawoling, yang penting dia harus mendapatkan kedua butir buah yang sudah masuk ke dalam mulut ular itu. Karenanya, Tawoling menggigit dengan giginya kuat-kuat, sampai sekian lama dia tidak melepaskannya. Terdengar ekor ular itu mengeluarkan suara dentingan yang terus-menerus. Ular itu rupanya kesakitan dan berusaha memerontak. Bahkan berkali-kali ekornya sempat menghempas pipi dan kening Tawoling. Gadis itu tidak peduli. Dia terus menggigit kepala ular itu. Sesaat kemudian dia merasa ada cairan yang masuk ke dalam tenggorokannya. Entah darah ular atau air buah tadi, Tawoling tidak sempat merasakannya lagi. Hampir dua kentungan lamanya dia menggigit kepala ular itu, kemudian lambat laun dia tertidur entah berapa lama kemudian, Tawoling merasa kelopak matanya terasa perih. Ketika dia membuka matanya kembali, ternyata matahari sudah tinggi. Jadi saat itu adalah siang hari keduanya. Begitu Tawoling memperhatikan ternyata mulutnya masih menggigit kepala ular itu. Dengan gugup memuntahkannya, puih. Kepala ular yang sudah terputus itu termuntahkan keluar, tetapi bagian tubuh dan ekor ular itu masih menggeletak di leharnya. Tawoling merasa bagian lehernya agak gatal, tanpa sadar dia mengulurkan tangannya dan membuang tubuh ular itu jauh-jauh. Ketika ular itu sudah melayan jauh, dia baru tersentak sadar, hatinya gembira sekali, dengan nada parau dia berteriak, aku bisa bergerak sebelum tertidur. Tawoling telah berusaha sekuat tenaga untuk mendungakan kepalanya karena ingin mencaplok kedua butir buah dewa tadi. Tetapi biar tenaganya sampai habis, dia tetap tidak sanggup menggigit buah itu. Padahal bagi orang lain hanya perlu memhungkukan tubuhnya untuk memetik, namun Hagi Tawoling justru sulit nyahukan kepalang. Padahal saat ini, tanpa disengaja dia membuang bangkai ular tadi, ternyata dia sudah bisa bergerak seperti orang biasa. Bagaimana hatinya tidak menjadi senang? Cepat-cepat Tawoling menumpu kedua tangannya di atas tanah kemudian bangun dan duduk. Dengan tanpa menguras tenaga, kemudian dia berdiri, perasaannya seperti orang yang baru bangun tidur. Apa yang dialaminya selama dua puluhan hari seperti sebuah mimpi buruk yang panjang. Di lain pihak, apa yang dialaminya selama dua puluhan hari ini memang merupakan kenyataan. Tawoling tidak ingin memikirkan hal-hal iainya. Dia segera duduk bersilah dan mencoba peredaran hawa murni dalam tubuhnya. Padahal bagi setiap pesilat asalkan latihan, hawa murni di dalam tubuh otomatis akan beredar sendiri. Tetapi kali ini meskipun Tawoling telah mengosongkan pikiran dan memusatkan perhatian, namun dia tidak merasakan apa-apa. Persis orang yang tidak mengerti ilmu silat sama sekali. Rasanya hawa murni di dalam tubuhnya terlalu meluap sehingga bergerak dengan kacau tanpa bisa dihimpun. Ilmu kepandayan Tawoling pada dasarnya belum tinggi. Dia juga tidak tahu apakah yang dirasakannya ini merupakan bencana atau keberuntungan, yang paling penting dia sudah bisa bergerak. Cepat-cepat dia mencabut sepasang pedang emas dan perat. Ketika dia melirikan matanya, dia melihat tanaman buah dewa itu sudah layu. Meskipun tanaman itu sudah layu, tetapi Tawoling bisa bergerak pasti karena khasiat buahnya. Tawoling berpikir dalam hati, buah yang demikian berkhasiat, pasti daun dan akarnya berfaedah juga. Karena itu, Tawoling segera menggunakan salah satu pedangnya untuk mengorek tanaman itu. Bahkan akarnya pun dicabutnya sekaligus. Setelah itu dia mengepal-ngepalkannya sehingga menjadi bulatan kecil lalu dimasukkannya ke dalam saku pakaian. Setelah itu Tawoling memperhatikan keadaan di sekitarnya. Dia baru memperhatikan dirinya berada di sebuah padang rumput yang luas. Di kejauhan terlihat pegunungan menjulang. Tinggi yang bayangan puncaknya penuh diselimuti salju yang putih bersih. Pemandangan yang indah sekali, tetapi tidak terlihat adanya seorang manusia pun atau asap yang mengepul dari rumah penduduk. Tawoling merenung. Kereta itu sudah melakukan perjalanan selama 20 hari lebih. Apahila berangkatnya dari hopak dan terus menuju ke arah barat, pasti jarak yang ditempuhnya sudah hampir mencapai 3 ribuan li. Berarti dirinya sekarang berada di wilayah si Yeu, sekarang disebut Tibet. Sekarang dirinya sudah sehat. Yang paling penting tentu mengambil jurusan timur, dia ingin mencari licunju yang dilemparkan oleh gadis cantik itu ke tepi jalan. Karena itu, dia segera memasukkan sepasang pedang emas dan peak ke dalam selipan inggangnya dan berjalan menuju timur. Hampir setengah harian dia berjalan, bahkan dia sempat memburu beberapa ekor kelinci yang kemudian dibakarnya dengan api unggul dan dijadikan pengisi perut. Perasaannya sudah jauh lebih segar. Tenaganya juga pulih kembali. Tetapi bagian lehernya masih terasa gatal sekali. Selama setengah harian Tawoling berjalan, tidak menemukan sebuah sungai pun. Karena itu Tawoling tidak dapat melihat apa yang terdapat di bagian lehernya yang masih terasa begitu gatal. Di permukaan tanah yang penuh dengan rumputan masih terlihat jejak roda kereta. Tawoling berpikir, seandainya dia mengikuti jejak kereta itu, pasti ada harapan menemukan Li Chun Ju. Walaupun kemungkinan pemuda itu sudah mati, setidaknya Tawoling dapat menguburkannya dengan layak. Ketika malam tiba, dia menemukan sebuah hutan kecil dan terpaksa bermalam di sana. Pagi-pagi dia sudah bangun. Baru berjalan tidak seberapa jauh, tiba-tiba dia melihat dua ekor kuda pilihan yang berlari ke arahnya dengan cepat. Penunggang kuda itu terus melarikan kudanya sembari. Menundukkan kepalanya ke bawah seakan sedang mencari sesuatu. Tawoling seorang gadis yang berotak cerdas. Dia langsung mengerti apa yang sedang dilakukan kedua penunggang kuda itu. AKH. Orang-orang itu pasti mengikuti jejak roda kereta. Mungkinkah mereka sedang mengejar si orang tua dan gadis yang cantik itu? Ketika Tawoling memutar pikirannya, kedua ekor kuda itu sudah sampai di depan matanya. Tawoling mendengarkan kepala. Kedua orang itu juga sudah melihatnya, tetapi yang aneh mereka menatapnya dengan mimik wajah menyiratkan perasaan kaget yang tidak terkirakan. Wajah kedua orang itu hampir mirip, kemungkinan memang dua bersaudara. Usianya sekitar lima puluhan. Wajah mereka bersih dan lembut. Seandainya mereka tidak menunggang kuda dan di bagian pinggang tidak menyembul sebuah senjata yang bentuknya aneh, Tawoling pasti mengira kedua orang itu pelajar atau sastrawan yang tidak mengerti ilmu silat. Kedua orang itu menatap Tawoling sekilas, kemudian salah satunya berseru. Liko Nio, apakah kau melihat sebuah kereta berwarna keperakan yang ditarik empat ekor kuda berwarna putih lewat di tempat ini ketika mendengar kedua orang itu minyapannya Liko Nio? Tawoling agak tertegun. Tetapi setelah dipikirkan sejenak, dia langsung mengerti. Pasti karena sepasang pedang emas dan peak yang terselip di pinggangnya maka kedua orang itu mengira dia keturunan Pakat Kwa Kim Gin Kiam Liwan. Dia segera mendongakan wajahnya dengan maksud ingin menjelaskan siapa dirinya. Tidak tahunya, begitu dia mendongakan kepala, kedua orang itu langsung menarik tali pengendali kudanya dan mundur beberapa tindak. Wajah mereka menyeratkan perasaan takut. Setelah saling pandang dengan saudaranya sekilas, mereka langsung menarik kembali tali laso bermaksud meninggalkan tempat itu. Hei, kalian ingin mengejar kereta itu? Tapi harap kalian beritahukan dulu, tempat apa ini teriak Tawoling. Salah satu dari orang itu langsung menghambur ke depan sejauh tiga empat depa. Sedangkan yang sabtunya lagi malah berhenti sejenak kemudian berkata, Li Kowenio, ini wiyayah Tibet kau lihat gunung itu. Itulah gunung Tian San Li Kowenio, apabila kau tidak menemui Leng Cho Aki Chujin, pemilik rumah hular sakti, untuk mengobati penyakit keracunanmu itu, mungkin tidak sampai sore hari kau akan menemui kematian. Kami sudah lama mendengar nama besar ayahmu, sengaja memberitahukan hal ini hati Tawoling dilanda kebingungan. Dia berpikir dalam hati, kalau dua hari yang lulu, aku memang hampir menemui kematian, tetapi sekarang aku toh dalam keadaan baik-baik saja, untuk apa aku memohon seseorang meminta dia untuk menyembuhkan entah penyakit keracunan apa. Siapa pula pemilik rumah hular sakti yang dikatakannya? Toh aku, mari kita pergi. Jangan menimbulkan masalah lagi ucap penunggang kuda yang sabtunya lagi. JT, ucapanmu salah sekali. Kita toh memang harus mati, apalagi yang harus ditakutkan kemudian keduanya pun menarik nafas panjang. Entah siapa nama Hangwi yang mulia? Mengapa aku harus memohon pertolongan pemilik rumah hular sakti, dapatkah kalian menjelaskannya? Tanya Tawoling. Kami mendapat julukan sepasang elang. Tawoling tidak menunggu orang itu menyelesaikan ucapannya, dia segera menjura dalam-dalam. Oh, rupanya elang besi Chiang Pehu orang itu menganggukan kepalanya. Dia itu adik kandungku, Chiang Yahul katanya sambil menunjuk ke arah orang yang sabtunya lagi. Rupanya kedua orang itu yang mendapat julukan serasang elang dari Hiantiong. Mereka berasal dari keluarga Chiang. Mereka tinggal di sebuah pulau di tengah danau dan hidup dengan mewah. Keluarga Chiang merupakan salah satu keluarga terkaya di dunia Kang Ho Limu mereka juga cukup tinggi, maka nama mereka tersohor sekali. Lagi pula sejak kecil senang mempelajari berbagai ilmu dari berbagai aliran. Menurut selentingan di luaran, kedua orang itu bahkan pernah berguru kepadat pun Ching Sian Sing dari Butong Pai di Hokian. Mereka menjadi murid tidak resmi dari tokoh Butong Pai itu. Hal ini karena pun Ching Sian Sing melihat watak kedua orang ini yang berjiwa pendekar. Juga merupakan tokoh yang disedani baik oleh Hak Chiu maupun Pek Tu di dunia Bu Lim. Tao Ling merasa gembira dapat bertemu dengan kedua orang itu. Apakah kalian berdua ingin mengejar kereta itu? Aku justru dilemparkan dari kereta itu oleh seorang gadis cantik dan seorang laki-laki tua. Tetap itu terjadi dua tiga hari yang lain si elang besi Chiang Pek Hu memandangnya dengan terperanjat. Kau dilemparkan dari kereta itu? Dia tidak membunuhmu kedua orang itu terperanjat. Mungkin karena dia menganggap aku tidak mungkin hidup lagi, tapi kenyataannya aku justru hidup kembali. Tao Ling tertawa getir. Si elang besi Chiang Pek Hu menarik nafas panjang. Dia tidak bertanya lebih jauh. Liko Nio, dengarlah nasihatku, dari sini ke arah timur, kurang lebih sepuluh li, ada sebuah sungai kecil, airnya jernih sekali. Mudah dikenali, di samping fa ada beberapa pondok yang dikelilingi pohon liu. Di sanalah tempat tinggal pemilik rumah hular sakti. Racun aneh yang mengendap di tubuhmu, kemungkinan hanya dia yang bisa menawarkannya. Cepatlah kesana memohon pertolongannya terima kasih atas petunjukmu, tapi tadi kau mengatakan biar bagaimana kalian toh akan mati, apa maksudmu Liko Nio, biar kami katakan juga percuma berkata sampai di sini, tiba-tiba seperti ada sesuatu yang disenteringat olehnya. Liko Nio, ada sedikit urusan yang ingin kami minta bantuanmu, apakah kau tidak keberatan Tao Ling sendiri seorang gadis yang berjiwa pendekar dan herhu diluhur, seperti ayahnya. Dia segera menganggukan kepalanya. Harap Chiang Chiampo katakan saja jawab Tao Ling. Apabila pemilik rumah hular sakti bersedia mengobatimu, tolongkah sampaikan kepadanya bahwa sepasang elang dari Hian Tiong mengirim salam. Juga katakan kepadanya bahwa kami saat ini dikejar oleh kereta putih itu. Keadaan kami sangat gawat. Harap dia mengingat hubungan lama dan datang secepat Nfa memberikan pertolongan ujar si elang besi Chiang Pekhu. Tao Ling mendengarkan dengan penuh perhatian sampai Chiang Pekhu menyelesaikan kata-katanya. Diam-diam hatinya menjadi bingung. Chiang Pekhu mengatakan bahwa mereka dikejar oleh kereta putih itu dan keadaannya gawat sekali sehingga meminta pertolongan dari pemilik rumah hular sakti. Tetapi, kenyataannya kereta itu sudah lewat tiga hari yang lalu dan jauhnya dari tempat ini mungkin ada lima ratus li. Apalagi tadi mereka mengatakan bahwa mereka ingin mengejar kereta itu. Tampaknya Chiang Pekhu dapat melihat kebimbangan hati Tao Ling. Liko Nio, usiamu masih muda sekali. Di dalam dunia Kang O bariak peristiwa aneh yang tidak dapat kau pahami. Asal kau sampaikan perkataan kami tadi kepada orang yang itu, kami sudah terima kasih ucap Chiang Pekhu sambil lertawa getir. Baik, Tao Ling menganggukan kepala. Tao Ling tahu bahwa kedua orang ini berjiwa pendekar. Kata-katanya tadi pasti mempunyai alasan tersendiri. Chiang Pekhu menarik tali kendali kudanya. Kedua ekor kuda pilihan itu pun melesat pergi bagai terbang. Dalam sekejap metel, tinggal dua titik bitam tampak di kejauhan, Tao Ling berdiri termangu-mangu beberapa saat. Gadis itu ingat ucapan Chiang Pekhu yang mengatakan dirinya terkena racun yang aneh. Mungkin ada hubungannya dengan ular kecil yang digigitnya. Tetapi kalau dia pergi menemui pemilik rumah ular sakti, tentu dia tidak hisa mencari Li Chun Ju lagi. Tao Ling teringat ucapan si gadis cantik pemilik keretat perak. Gadis itu melemparkan Li Chun Ju ke tepi jalan sudah helasan hari yang lain. Apabila benar, kemungkinan Li Chun Ju saat ini sudah mati. Hatinya menjadi bimbang untuk memutuskan apa yang harus diperbuatnya. Tiba-tiba di kejauhan berkumandang suara batu kecil. Tao Ling menolahkan kepalanya. Dia melihat di kejauhan ada sesosok bayangan. Bentuk sosok gemuk memengkak, dengan bertumpu pada sebatang damhu dan menghampiri ke arahnya dengan lambat. Ketika Tao Ling melihat orang ilu masih berada di kejauhan, hatinya sudah terkesiap. Karena barusan dia mendengar suara batu kecil seperti jaraknya tidak seberapa jauh. Sedangkan di tempat yang demikian terpencih tidak mungkin ada orang tua yang datang, orang itu pasti seorang tokoh bulim yang sakti. Ketika pikiran Tao Ling masih melayang-layang, jarak orang itu sudah semakin dekat. Tampak tubuhnya seperti limbung, dengan sebatang bambu sebagai penumpu. Jalannya lambat sekali. Tetapi kenyataannya bahkan cepatnya tidak terkirakan. Karena dalam sekejap mata, orang itu sudah tidak jauh darinya. Sekali lagi Tao Ling terperanjat, karena orang yang ketika dilihatnya dari kejauhan itu tampak gemuk memengkak. Akan tetapi setelah dekat ternyata dia sedang memanggul orang. Dua orang yang merapat menjadi satu. Dari jauh bentuknya seperti bagian atas tubuh orang itu membengkak. Pantas kalau pertama-tama Tao Ling terkejut, karena dia melihat bentuk tubuh orang itu yang aneh dan kerjalannya yang seperti merayap tetapi kenyataannya cepat bukan main. Sedangkan orang yang dipanggulnya, kepalanya tertunduk dan wajahnya tidak dapat terlihat jelas. Tetapi bentuk tubuh dan pakaiannya tidak akan dilupakan oleh Tao Ling. Dialah Li Chun Ju yang dirindukannya selama hampir satu bulan. Orang tua itu masih melangkah menghampiri dengan bantuan batang bambu di tangannya. Dia seakan tidak melihat keberadaan Tao Ling. Dilewatinya gadis itu tanpa melirik sedikitpun. Tao Ling termanggu-manggu melihat Li Chun Ju yang dipanggul orang tua itu. Justru di saat yang beberapa detik itu, tahu-tahu si orang tua sudah melangkah sejauh 3-4 depa. Lito Ako, Lopek, tunggu dulu Tao Ling memanggil dengan panik. Orang tua itu seakan tidak mendengar panggilan Tao Ling. Dia terus melangkahkan kakinya. Malah jarak mereka semakin lama semakin jauh. Tidak lama kemudian, yang tampak hanya bayangan punggungnya. Pakaiannya melambai-lambai, rasanya sulit menyusul kedua orang itu. Tapi, mana mungkin Tao Ling menyudahinya begitu saja? Biarpun orang tua itu sudah jauh sekali, dia tetap mengerahkan segenap kemampuannya mengejar ke depan. Kurang lebih setengah kentungan kemudian, tiba-tiba dia melihat sebuah sungai kecil. Jernihnya bukan main. Bahkan batu-batu kerikil yang ada di dalam air bisa dihitung karena terlihat jelas sampai ke dasarnya. Di seberang sungai ada beberapa batang pohon liu yang sudah tua. Pemandangan di tempat itu hampir mirip dengan daerah Kang Lem. Tiba-tiba hati Tao Ling tergerak. Dia ingat kata-kata yang diucapkan Chiang Pek Hu. Dia mempunyai dugaan bahwa tempat ini mungkin kediaman cuan ular sakti. Mungkinkah orang tua yang bertemu dengannya tadi cuan ular sakti? Setelah merenung sejenak, sepasang kakinya langsung menghentak dan meloncat ke seberang sungai. Dia mendarat turun di depan pepohonan liu tadi. Dia melihat di batang pohon liu yang terbesar terukir tiga huruf, lengco aki, rumah kediaman ular sakti. Mungkin ketika mengukir tulisan itu, pohon tersebut belum sebesar sekarang, karena itu bentuk tulisannya jadi melebar tidak teratur. Tapi untungnya masih bisa terbaca. Dugaan Tao Ling tidak salah, apalagi di samping beberapa pohon itu ada beberapa pondok. Baru saja kakinya berjalan setengah tindak, sekonyong-konyong dia menyurutkan langkahnya kembali. Ternyata ketika dia mendungakan kepalanya, di atas pohon terdapat kira-kira delapan ekor ular. Yang besarnya selengan manusia dewasa dan panjang kurang lebih satu detaan. Ular-ular itu sedang merayap turun dan menghadang jalannya. Warna ular itu sama seperti warna daun pohonnya sehingga bila tidak diperhatikan dengan seksama, pasti tidak terlihat. Diam-diam Tao Ling berpikir dalam hati. Ketujuh-delapan ekor ular itu pasti berbisa sekali. Biarpun ular biasa saja sudah tidak mudah dihadapi, apalagi ular berbisa. Apalagi kedatanganku kemari, ada sedikit permohonan kepada pemilik rumah. Kediamannya itu dinamakan Leng Coaki, rumah kediaman ular sakti, dengan demikian kemungkinan ular-ular ini adalah peliharaannya. Seandainya aku sampai melukai ular peliharaannya, bukankah mencari masalah baru dengan pemilik rumah itu? Dengan dasar pikiran demikian, Tao Ling segera menyurutkan langkahnya mundur beberapa tindak, kemudian berseru dengan lantang. Bu Ampua Tao Ling, ada urusan penting ingin menemui Chujin, mohon kesediaan Chujin mengijankan Bu Ampua masuk ke dalam. Baru saja ucapannya selesai, segera terdengar sahutan dari inulut seorang kakek tua. Biar urusan yang bagaimana pentingnya, tetap harus menunggu beberapa saat ternyata orang yang tinggal di pondok ini bukan orang yang menyepikan diri dan tidak bersedia bertemu dengan orang luar. Buktinya sekali mengajukan permohonan, langsung mendapat jawaban darinya. Suaranya terdengar sudah tua sekali. Mungkin memang orang tua yang ditemuinya di perjalanan tadi. Dia menyuruh tamunya menunggu beberapa saat. Ton Tao Ling tidak ada urusan lainnya apa salahnya menunggu beberapa saat. Dengan menyelangkan tangannya di depan dada, Tao Ling berjalan mondar-mandir di sekitar pepohonan itu. Saat itu dia baru memperhatikan bahwa di ranting-ranting pohon itu terdapat ular-ular kecil yang berbisa dan jumlahnya hampir tidak terhitung. Melihat ular-ular kecil itu, hati Tao Ling agak takut. Dia terus mengundurkan diri sehingga tidak terasa sudah sampai di tepian sungai. Saat itu dia baru bercermin pada permukaan air sungai yang jernih. Saking terkejutnya dia sampai menyurut mundur beberapa langkah. Hampir saja dia tidak mempercayai pandangan matanya sendiri. Setelah menenangkan hatinya, dia baru melangkah mendekati tepian sungai kembali. Sekali lagi dia berkaca di permukaan sungai. Ternyata apa yang dilihatnya tidak berubah. Entah sejak kapan, di bagian lehernya penuh dengan bercak-bercak merah yang besar kecilnya tidak sama. Bentuknya seperti bunga toh. Bahkan di wajahnya juga sudah terlihat beberapa bercak yang sama. Padahal Tao Ling seorang gadis yang cantik. Kulitnya putih bersih. Tetapi dengan adanya bercak-bercak merah, wajahnya menjadi lain bahkan membawa kesan agak mengerikan. Saat itu juga, Tao Ling baru sadar mengapa sepasang elang dari Hiantiong terkejut sekali ketika pertama kali melihatnya. Rupanya wajahnya penuh dengan bercak-bercak merah itu. Mungkin mereka menyangka telah bertemu dengan makhluk aneh. Hal ini tidak mengherankan, sedangkan Tao Ling sendiri saja sempat terkejut setengah mati ketika pertama bercermin di permukaan air sungai itu. Di samping itu, Tao Ling juga bingung dari mana datangnya bercak-bercak merah itu. Sampai sekian lama dia berdiri dengan termangu-mangu. Matanya memandangi permukaan air sungai.